Intro Yo, oke teman-teman gue semua, baik lagi sama gue Pak Adil Dan jadi di video kali ini tuh gue mau rada sedikit eksperimen aja untuk di video kali ini Dan disini tuh gue akan mencoba bikin yang namanya chicken ya teman-teman Nah tapi untuk bahan-bahannya itu disini gue itu bakalan nge-brick yang namanya cloud Dan juga mungkin nanti gue bakalan ngebeli langsung aja yang namanya itu rubber ducky seed ya teman-teman Jadi nanti disini tuh gue nge-brick cloud block sebanyak kurang lebih 8.000 Dan nanti itu seednya kita splice-in sama rubber ducky ya teman-teman ya Dan tapi disini gue gak tau kalian mau ikutin atau enggak Tapi untuk di video kali ini gue mau bereksperimen yaitu gue bakalan pake unges biru level 5 Body blockhead, roll builder level 8 dan juga gue nge-bricknya pake raiman ya teman-teman ya Sebenernya ya kalo gak punya raiman ya asal kalian punya just biru level 5 dan juga body blockhead sama kalo bisa roll builder level 10 Nah itu gue rasa bisa juga tanpa raiman, raiman tuh kan cuma buat ngebantu aja biar lebih cepet untuk nge-bricknya ya teman-teman ya Dan disini kalian bisa lihat aja untuk blocknya Tapi disini tuh tadi tuh gue udah sempet nge-brick dulu tapi gak di pokoknya di luar video ini gue udah sempet nge-brick Dan disini tuh gue nge-brick sekitaran 1200 atau 2200 gue lupa kalo gak salah 2200 deh 2200 cloud block disini gue udah break Dan disini tuh kalian bisa lihat aja disini gue bakalan kurangin 200 ya teman-teman ya Biar kan sebelumnya gue nge-brick 2200, 2200 ditambah 800 itu kan hasilnya 3000 3000 ditambah yang di fan ini tuh ada 5000 jadi total itu gue nge-brick 8000 ya teman-teman ya Disini gue bakal drop dulu aja untuk yang block yang cloud ini Supaya bener-bener pas 8000 yang kita nge-brick cloudnya ini ya teman-teman ya Dan disini gue bakalan nyoba dulu aja untuk ngetest breaknya Nah disini gue pake body block head Ancis biru level 5 yang udah gue pake dan juga disini gue pake raiman ya teman-teman ya Setau gue sih kalo misalnya cloud ini ya cuma 3 hit doang makanya gampang banget Bener-bener gampang dan ya gak ada keras-keras ya sih ya 3 hit doang 1 Oh iya kita pake ini dulu lupa efek pick-ecknya gue belum pake Bentar ya ini kita reset dulu 1, 2, 3 Nah jadi untuk cloud ini 3 hit ya teman-teman ya lumayan Ya bukan lumayan sih tapi emang bener-bener gampang banget Jadi ya disini gue mau langsung aja untuk nge-brick semuanya Dan nanti disini gue bakal balik lagi kalo misalnya Semua cloudnya ini udah jadi seed dan juga nanti gue sekalian Kalo misalnya udah selesai gue nge-brick ini gue bakalan sekalian untuk nyari seed rubber ducky ya teman-teman ya karena gue baru dapet sedikit doang Jadi disini gue bakalan nyari lagi sampe nanti Sekalian gue juga pengen tau untuk 8000 block ini gue bisa dapet berapa seed Nah nanti baru untuk seed rubber ducky nya itu gue sesuaiin Sesuai yang cloud seed nya ini gue dapet berapa ya teman-teman ya Dan ya disini gue bakal skip aja videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah jadi teman-teman disini tuh gue baru aja selesai nge-brick untuk yang cloud blocknya ya teman-teman ya Dan disini tuh untuk seed nya gue dapet sekitar Kalian bisa liat aja sendiri Gue itu dapet sekitar 2515 Jadi ya kalo misalnya kalian gak punya anches biru level 5 ataupun gak punya body block head dan juga gak punya role builder level 8 ataupun lebih Yaitu kalian bisa cari aja untuk seed nya dengan harga 2,5 per WL ya teman-teman ya Kan jadi sama aja kan Kan untuk gue ngebeli 8000 blocknya itu kan gue modal itu kan sekitaran 10DL Gue ngebeli dengan harga 8 per WL Nah jadi kalo misalnya dari 10DL itu gue dapet 2500an seed Berarti kan kalo misalnya kalian gak punya kan jadi kalian bisa beli seed nya itu dengan harga 2,5 dan nanti bakalan jumlahnya sama kayak gue ya teman-teman ya Kalo misalnya kalian gak punya anches biru dan lain-lain Dan disini gue udah ngebeli seed selanjutnya yaitu rubber ducky Dan disini ternyata rada susah untuk cari di 4 per 1 Jadi ya gue beli aja di 3 per 1 Karena disini gue mau bereksperimen atau mencoba apakah bisa profit atau enggak Nah jadi disini tuh kalian bisa liat aja untuk rubber ducky nya itu gue ngebeli sebanyak 2517 Yang seed nya gue ngebeli dengan harga 3 per WL Jumlahnya gue lupa totalnya itu berapa DL yang gue keluarin Kalo gak salah 8DLan lebih Jadi total untuk kedua seed ini mungkin habis di sekitaran 18-19DLan ya teman-teman ya Pisaran segitu Dan jadi disini gue mau langsung aja untuk splicein kedua seed ini ya teman-teman ya Kita langsung coba aja untuk splicein kedua seed nya Kita ambil dulu rubber ducky dan juga kita ambil cloud seed ya teman-teman Kita mana satu lagi cloud ini ya Nah terus kita splicein aja disini 1 Nah untuk cloud itu 12 jam Tapi disini kalo ditambah rubber ducky jadi sekitaran 2 hari 6 jam ya teman-teman ya Lumayan cukup lama sih ya tapi gak apa-apa Dan disini gue bakalan coba aja disini gue ada hunches level 1 Dan juga Bentar ya teman-teman ya gue mau ngambil apple strudel dulu Karena gue bakal pake apple strudel supaya ya lebih cepet aja untuk waktu tumbuhnya ya teman-teman ya Biar gue gak perlu nunggu lama buat upload video ini Nah jadi disini tuh gue udah ambil apple strudel nya disini gue ambil 2 Dan kalo misalnya kalian gak punya apple strudel dan pengen pake juga ya kalian bisa beli aja Palingan orang-orang jual pada di harga 1 per WL Kalian bisa beli aja karena menurut gue lumayan cukup ngebantu lah ya buat kayak ngurangin jam yang kalian tanem gitu Ini kalo misalnya kita gak pake apple strudel pake hunches hijau doang level 1 Ini bakalan berkurangnya sekitaran Nah jadi 2 hari dan 5 jam Jadi berkurang ya sekitaran 1 jam lah ya kalo misalnya cuma pake hunches doang Tapi kalo misalnya kita gabungin sama apple strudel Itu bakal jadi berapa kita lihat ya Cloud sama rubber ducky Nah jadi sekitaran 2 jam dan 2 harian 3 jam sih ya anggapannya Anggapannya 2 hari 3 jam lah ya Jadi lumayan banget kan berkurangnya Ini yang pertama itu gak pake apa-apa Jadi 6 jam Terus pake hunches hijau level 1 itu jadi 5 jam Nah pake apple strudel disini jadi sekitaran 3 jam ya temen-temennya Lumayan banget berkurangnya Jadi ya disini gue saranin ya kalo kalian mau nge-masing ini juga Atau ngecoba-coba juga ya gue saranin pake apple strudel aja Karena ya cuma berapa WL doang sih dia Jadi ya lumayan banget untuk efeknya gitu loh Dan ya disini gue mau langsung aja untuk splicein kedua sheetnya Dan ya gue akan balik lagi nanti kalo misalnya Gue udah selesai nge-splicein ini semua Dan juga nanti worthnya ini atau sheetnya ini udah ready buat di harvest ya temen-temen ya Jangan lupa like, share ya temen-temen ya Jangan lupa like, share ya temen-temen ya Jangan lupa like, share ya temen-temen ya selamat menikmati 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 Soalnya kan gue bawa 400 full pack dan sisa 147 Kalian hitung aja 400 dikurang 147 itu kurang lebih hasilnya 253 Jadi yang kepake sekitaran segitu Dan untuk gems ya disini kalau gak salah awal itu gems gue ada 711 Dan disini gue dapet 727 Jadi untuk gems dari harvest disini tuh gue dapet kurang lebih 15-16k untuk gemsnya ya teman-teman Sekitaran segitu Dan terakhir nih untuk yang block ya Disini tuh gue dapet sekitaran nah yang pertama itu ada 5000 5000 chicken ya Nah kalau misalnya yang kedua Itu ada 1950 Jadi total itu gue dapet sekitaran 6950 Nah tapi disini gue masih rada bingung Kayaknya sih untuk chicken ini gue belum pengen jual Karena kenapa? Karena chicken ini kalau misalnya gue nge-cooking Dan ini gue pake buat nge-cooking Itu profitnya bisa lebih mantap lagi Atau lebih bagus lagi Makanya disini kalau misalnya nanti mungkin gue bakalan nge-cooking ini semua Jadikan aros Nah itu bisa profitnya lumayan cukup gede Mungkin bisa profitnya itu hampir Atau mungkin bisa 3 kali lipat dari clean profit yang gue dapet Dari ya dari yang gue nge-break cloud dan juga nge-splice-in samara berdaki Pokoknya kalau misalnya gue nge-harvest doang itu Atau kalau misalnya gue langsung jual chicken ini doang Itu gue bisa dapet sekian Tapi kalau misalnya gue jadikan aros Itu mungkin bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat Clean profit yang gue dapet dari ngejual chicken doang ya teman-teman Makanya disini kayaknya Gue bakalan nge-cooking aja Untuk sekitar 6950 chicken ini Gue bakalan jadikan chicken meat mungkin Kalau misalnya gue jual pun gue bisa jual itu atau kalian bisa jual Entah di chickennya atau kalian bisa jadiin chicken meat Itu kalian bisa jual di harga 3 per WL Jadi sekitaran segitu untuk harganya Kalau misalnya kalian pengen tau Atau misalnya kalian kurang percaya sama harganya Kalian bisa cek aja di discord.ihemo Atau di word by chicken Itu orang-orang pada beli di 3 per 1 Dan disini gue bakal bahas untuk profit dan juga clean profit yang gue dapet ya teman-teman Dan berapa sih yang gue dapet WLnya dari sini Chicken dan juga dari sheetnya ini Nah kita langsung aja ke bahan-bahannya dulu yang pertama Nah untuk bahan-bahan yang kalian perluin itu Kalian perlu cloud sheet Kalau misalnya kalian gak punya ances biru dan roll builder Itu kalian bisa pakai atau kalian bisa langsung beli aja untuk cloud yang sheetnya Tapi kalau misalnya kalian punya ya kalian bisa nge-break aja Karena kalau misalnya nyari sheetnya itu bakalan lama Biasanya itu orang pada jualnya itu sedikit-sedikit doang Kalau untuk sheetnya makanya Kalau misalnya kalian mau cepet ya kalian bisa nge-break aja sih Soalnya cloud ini cuma 3 hit doang Jadi ya gampang banget lah ya Nah jadi yang kedua itu rubber ducky sheet Di sini kalian bebas mau beli langsung sheetnya atau mungkin gimana Tapi di sini itu gue ngambilnya harganya lumayan cukup mahal ya Untuk rubber ducky sheet ini Nah yang ketiga itu otomatis kalian harus perlu yang namanya full pack Untuk nge-harvest chickennya ini Nah untuk cara splicingnya ya Kalian tinggal splicing aja Yaitu cloud sheet sama rubber ducky sheet Dan akan jadi yang namanya chicken Nah di sini gue bakal kasih tau untuk harganya Nah untuk cloud ini kan gue belinya itu sebanyak 8.000 block Dan itu gue bisa dapet sekitaran 2.515 Untuk cloud yang sheetnya Dari gue nge-break 8.000 cloud block Gue bisa dapet sekitaran 2.015 ini 2.515 Tapi disini kan gue tulis ya Cloud 8.000 Beli 8 per WL sama dengan 10 DL Itu yang gue beli Terus kan gue udah bilang juga Atau 2.515 Beli 2.5 per 1 Sama dengan 10 DL dan 6 WL Jadi kalau misalnya kalian gak punya Yang tadi gue bilang Roll Builder Terus gak punya Anches biru level 5 Dan juga body block head Kalian bisa beli aja Atau cari aja Situ ya Di harga 2.5 per WL nya Jadi kalian Modalnya ya beda 6 WL doang Dari modal yang gue keluarin Yaitu 10 DL kan Nah kalau modal yang kalian keluarin Itu 10 DL dan 6 WL Jadi beda 6 WL doang ya Nah untuk rubber daki nya Disini gue beli Sebanyak 2.517 Untuk harga belinya Disini gue rada cukup mahal Karena Untuk Lebih bagusnya sih Kalian bisa beli Di harga 4 per 1 Karena untuk Di 3 per 1 itu Kayaknya rada lumayan susah Buat lakunya Kalau misalnya orang Abis nge-masing Makanya Disini Kayaknya gue ngambil lah Kemahalan di 3 per 1 Karena kan disini Gue kan cuma pengen Eksperimen doang Atau pengen nyoba Kalau misalnya Gue ngetek di harga 3 per 1 itu Masih tetep bisa profit Atau enggak Nah Masih bisa tetep profit Tapi Kalau misalnya Kalian bisa beli Di harga 6 per WL Eh 6 per WL 4 per WL Maksudnya Nah disini kan Gue beli sebanyak 2.517 Kalau misalnya Kalian bagi sama 4 Itu modal kalian Bakalan 629 Atau 630 WL Nah kalian Kurangin sama Modal Kalau misalnya Kalian beli di 3 per WL 839 Jadi disini Kalau mau Kalian bisa hemat 2DLan Kalau misalnya Kalian bisa beli di harga 4 per WL Itu kalian bisa hemat 2DLan lebih Jadi ya Gue saranin Kalian bisa cari aja Di 4 per WL Atau enggak Kalian bisa Nge-message sendiri aja sih Lebih bagusnya Kayak gitu ya teman-teman Nah untuk yang ketiga Yaitu full pack Disini gue ngepakainya itu Sebanyak 253 Seperti yang gue bilang tadi kan Di awal video Dan disini gue ngebeli Dengan harga 11 per 1 Jadi untuk modal full pack ini 23 WL Nah jadi untuk total keseluruhan Modal gue Tadi gue udah tambah-tambah Dan gue hitung-hitung Nah jadi ini tuh Total modal Yang Kalau misalnya gue beli Dengan harga 10 DL Jadi bukan 10 DL dan 6 WL Kalau misalnya 10 DL dan 6 WL Jadi ya modal kalian 18 DL dan 60 68 WL Sekitaran segitu Tapi kalau misalnya kalian Nggak pakai Atau kalian ngebelinya Blok Nah itu kalian bisa modal 10 DL doang Nah untuk cloud sendiri Gue pengen ngasih tau aja Kalau misalnya cloud Itu kalian lebih bagusnya Tag di harga yang lebih Daripada gue Soalnya kalau misalnya 8 per WL Itu banyak Nggak banyak banget sih Tapi lumayan banyak orang jual Di 8 per WL Nah lebih bagus ya Itu kalian bisa beli Di harga 9 per WL Karena Ya Otomatis Modal kalian juga bakalan Lebih Hemat gitu loh Daripada kalian beli Di harga 8 per WL Nah teman-teman Nah jadi Tadi gue bilang kan Untuk total modal itu 18 DL dan 62 WL Dan gue itu dapet Keseluruhan Kalian bisa hitung aja Tadi gue udah hitung kan Total itu kan gue dapet Bloknya 6.950 Terus gue bagi 3 Hasilnya Sekitaran 23 DL sekian Nah terus Ditambah lagi Sama seednya Itu seednya Gue anggap Hitungnya itu Gue jual di harga 2 per WL Jadi untuk seednya ini kan Ada 153 Kalau misalnya Dibagi 2 itu kan Hasilnya 76 Jadi ya Kalau misalnya Kalian jual bloknya doang Kalian bisa dapet 23 DL 23 DL sekian Kalau misalnya Kalian pengen jual Sita juga Yaitu hampir Ke 24 DL Jadi untuk Clean profit gue Tadi gue udah hitung Total itu gue dapet Sekitaran 530 WL Cuma modal 2 hari Dan juga Nge-brick load Dan tadi gue bilang Kalau misalnya ini Gue Cooking aros Atau gue jadiin aros Semuanya Itu gue bisa dapet Mungkin 2-3 kali lipat Jadi kalau misalnya Gue Atau mungkin bisa 4 kali lipat Gue kurang tau Makanya itu Ya itu masih gue pertimbangin Kalau misalnya nanti Emang bener-bener Pengen gue Cooking Ya itu Lebih bagus Karena otomatis Ya profit gue Juga bakalan Nambah Jadi kayak 3 kali lipat Ya gitu loh Dari mungkin 5 DL Jadi 15 DL Atau mungkin 20 DL Sekitaran segitulah ya Untuk dapetnya Nah kalau misalnya kalian Ya itu terserah kalian Kalian mau jual Atau mungkin Kalian mau Cooking sendiri Ya itu Terserah kalian Nah layak Layak Nah Dan ya mungkin Situ dulu aja Untuk video kali ini Kalau misalnya kalian suka Sama videonya Jangan lupa Di like Comment Dan juga subscribe Supaya gue lebih semangat lagi Ngebuat video-video Profitan Kayak gini ya teman-teman Dan ya gue Padil Bye-bye See you the next video guys Bye 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 Bye